Usai melaksanakan apel bersama, Bupati Siak Al-Fedri bersama Wakil Bupati Siak Kusti Merza meninjau pelayanan yang diberikan dalam program Bujang Kampung Pangkalan Makmur. Dalam peninjauannya, Bupati menyapa masyarakat dan lansia yang mengantri untuk diberikan pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kepedudukan, dan pelayanan lainnya. Salah satu pelayanan yang diberikan ialah posyandulan sia. Posyandulan sia sendiri adalah kolaborasi PKK dengan Pesekas Mas Dayun untuk memberikan imunisasi dan pengenjakan kesehatan untuk para lansia di atas umur 60 tahun. Di sini kami memantau dengan kegiatan lansia, kami bekerjasama dengan Pesekas Mas Dayun sebesar kader-kader kami, lansia yang ada di atas umur 60 tahun. Lansia kami yang bernama Lansia Mandiri, yang terdiri dari pelang kader dan jumlah. Lansia yang aktif ada sekitar 4 bulan setiap bulannya. Dari kegiatan kami setiap bulan, di tanggal 15. Kalau data lansia, sekitar 60 sampai 70. Ibu Subati dan Bapak Tukiman, salah satu lansia yang merasakan manfaat dari adanya posyandulan sia ini, sangat berterima kasih dan berharap semoga posyandu ini selalu ada di setiap tempat. Manfaat dari posyandu lansia memanfaatnya banyak mas, karena biasanya ibu bapak lansia ini kan di rumah kita tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa menjalankan kegiatan apa-apa. Karena adanya lansia ini, ibu bapak sekarang semangat. Jadi kita berhormat mandi sudah bisa sendiri, sudah jalan kemana-mana sendiri, ke luar sendiri sudah bisa. Kalau usianya mudah tua, biasanya kan jadi beban anak-anaknya untuk merawatnya. Tapi Alhamdulillah, sekarang ada lansia di pangkala mamut ini, semuanya ibu bapaknya sehat semua. Jadi ke posyandu ini pun tidak diantar sekarang mas, jalan sendiri dia bisa. Alhamdulillah, kita merasa sukaramu bila ada adanya masyarakat lansia ini, lansia dan perintah secara kecil kami, mudah-mudahan ini lansia terus berkembang, Dari Kecematan Dayun, Tim Liputan mengabarkan.